Sementara pemirsa dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum Pegi Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Perlulakan itu berdasarkan anggapan bahwa Pegi bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh penyidik di Reskrimung Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sugiyanti Irianti, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan. Sugiyanti meyakini Pegi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti kebenaran Pegi di Bandung saat peristiwa terjadi. Terlebih, hingga saat ini, tim kuasa hukum Pegi belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda Jawa Barat. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus menggampingi Pegi Setiawan pada saat rekonstruksi. Dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Pegi Setiawan tidak tahu menau dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, terkait menundangan sedang peralamanan peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Pegi Setiawan telah menyiapkan sedikitnya 10 saksi dan saksi ahli. Kuasa hukum berharap pihak Polda Jawa Barat menghadiri sedang peralamanan peradilan untuk menguji keterlibatan Pegi dalam kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melaporkan.